Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini. Salah satu perbahasan paling rancak sekarang di internet, ialah tentang satu memo bocor. Ada satu memo, dokumen dikatakan bocor. Memo bocor, kononnya memo itu daripada pihak tertentu yang mencadangkan, menggugurkan pertuduhan kepada Najib. Wow! Dan akhirnya, AGC timbul, tampil dan buka suara. Peguam Negara akhirnya rasanya tak sabar lagi, dah hilang sabar dan akhirnya timbul. Di MalaysiaKini.com, 17 Ogos 2023, AGC siasat, memo bocor, cadang, gugur pertuduhan pada Najib Razak. Wow! Wow! Jabatan Peguam Negara AGC menyiasat dakwaan dokumen bocor berkaitan pertuduhan terhadap Najib Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaraan, Muhammad Irwan Serigar Abdura. Peguam Negara Idrus Harun bagaimanapun enggan mengulas berkaitan kandungan dokumen 12 halaman itu. Katanya, kami sedang siasat kebocoran dokumen itu, kata Idrus kepada Desta. Dokumen itu didakwa sebagai memo dalaman dari Pasukan Pendakuan International Petroleum Investment Company IPIC kepada bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Salinannya juga dikatakan telah dihantar kepada Ketua Pendakuan AGC Manoj Kurup. Dokumen pada 2019 itu yang kemudiannya tular mencadangkan enam pendakuan terhadap kes rasuan Najib dan Irwan digugurkan atas alasan. Pihak pendakuan merasakan kes primafasi yang kukuh tidak dapat dikemukakan kepada mereka berdua. Sementara itu, Thomas berkata dia tidak ingat berkaitan dakwaan memo itu. Katanya, pengunduran saya pada Februari 2020 tidak dijangka dan saya tinggalkan pejabat tanpa ambil satu fail pun, katanya. Tambahnya, justru saya tidak ingat semua ini kerana sekarang, kerana saya sekarang tiada akses kepada fail AGC, katanya. Najib dan Irwan pada 2018 yang lalu dituduh di bawah Seksyen 409 Kanun Kesiksaan di atas kesalahan pecah amanah yang melibatkan dana kerajaan sebanyak 6.6 bilion ringgit Malaysia. Wow! Ini satu kes yang bukan calang-calang besarnya. Bagaimana dokumen 12 halaman, dokumen rasmi pula itu 12 halaman dapat bocor kepada media, kepada orang ramai. Sehingga ini menyebabkan terpaksalah dibuat siasatan. Dan itu patut untuk dibuat siasatanlah. Kerana 12 halaman itu adalah satu perkara yang penting dan rahsia. Tapi macam mana boleh terbocor? Persoalan paling utama ialah, siapa yang membocorkan dokumen itu? Hanya orang-orang yang ada kuasa sahaja, yang ada, ada apa ini ya, yang ada akses kepada benda ni sahaja, yang boleh dapat benda ni. Jadi siapa dia? Saya pun tak tahu, tak ada yang tahu, tapi akan disiasat. Denyut Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini. Nampaknya disahkan bahawa negeri Perak berada dalam keadaan yang agak-agak bahaya sekarang ini. Ataupun ya, dalam pergolakan dan memang benar bahawa memang ada usaha menggulingkan kerajaan perpaduan negeri Perak. Itu diakui oleh sendiri oleh Isa Arani. Diterbitkan di malaysiakini.com, Sarani akui ada usaha guling kerajaan perpaduan Perak. Menteri Besar Perak, Sarani Muhammad mendakwa memang wujud usaha daripada pihak tertentu untuk menggulingkan pentadbiran kerajaan negeri sekarang ini. Dekuan Sarani sekurang-kurangnya ada empat ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN yang sedang cuba dipujuk untuk berpaling tadah untuk memberikan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional. Katanya, nampaknya mereka tak berpuas hati dengan pilihan raya negeri, PRN negeri. Sebab mereka mengharapkan jika PN merampas enam negeri bermakna dia nak gambarkan satu gelombang baru penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Tapi itu tidak berlaku, kata Sarani selepas beliau mengadakan pertemuan dengan ADUN kerajaan perpaduan Perak di Ipoh dan dipetik oleh sinar harian semalam. Atas sebab itulah, kata Sarani, dia mengadakan perjumpaan dengan semua ADUN kerajaan bagi mengelakkan muncul perasaan saling mengesaki di antara satu sama yang lain. Kata ADUN kota tampan itu lagi, mereka adalah orang yang setia kepada penubuhan kerajaan perpaduan. Selepas pilihan raya umum PRU ke-15, pada November tahun lalu, BN dan PH mengadakan kerjasama untuk membentuk satu blok majoriti, 33 DUN kerusi di DUN sebelum memenumbuhkan kerajaan negeri. DUN Perak mempunyai 59 kerusi DUN dan memerlukan sekurang-kurangnya 30 kerusi untuk mana-mana parti politik meraih majoriti muda. PN memenangi 26 kerusi DUN pada November 2022. Perak seperti kebanyakan negeri yang lain menguatkuasakan enactment anti-lompat parti dan memiliki undang-undangnya berhubung kekosongan luar jangka. Sarani berkata kesemua ADUN kerajaan telahpun sebulat suara menyatakan komitmen untuk terus berdiri teguh mempertahankan kestabilan dalam kerajaan sekarang. Tegas Sarani, tindakan berterusan memainkan sentimen dan polemik politik tidak akan mendatangkan sebarang apa-apa manfaat kepada rakyat serta negeri. Malah katanya ia boleh menggugat kepercayaan pelabur sekaligus mengundang risiko kepada perjalanan pembangunan negeri yang pesat berkembang. Perlu ditegaskan, tindakan menimbulkan persepsi jahat termasuk memokan fitnah kononnya Islam dan orang Melayu di negeri ini diambang kemusnahan wajar dihentikan. Kerana realitinya kepimpinan kerajaan secara kolektif komitmen, komited mempertahankan keluhuran perlembagaan dan undang-undang tubuh negeri perak Darul Rizwan katanya. Denyut Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.